Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat dulu ayat sebelumnya adalah sambungannya Uskuru Nekmah. Ini ayat 40 ya? Iya, Pak. Ya, 40. Uskuru Nekmah. Ini yang menjadi, Uskuru ini kan kamu ingati, kamu sebut, atau kamu sadari, atau kamu kunyah-kunyah, atau berbincang-bincangkan. Nekmatiya, Nekmat aku, kata Allah. Jadi, bagaimana Nekmat aku? Al-Lati, Al-Lati yang, Al-Lazi yang juga cuma beda, kalau Al-Lati berarti sebelumnya itu Mu'annas, atau perempuan. Nah, itu maka Nekmah dihukum Mu'annas, Al-Lati. Itu maka Al-Lati yang, An-Amma, An-Amtu. Kalau An-Amtu ini, kalau dibuat kotak-kotaknya dulu kan, kotak ke-13 ini. An-Amma, An-Amma, An-Amu. Film Madi ini. An-Amma, 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 An-Amu, An-Amat. An-Amata, An-Amna, An-Amta, An-Amtuma, An-Amtum, An-Amti, An-Amtuma, An-Amtunna. Baru begini. An-Amtu. Kalau yang dipatihah apa itu, bokok-bapak itu? Kalau yang dipatihahkan ada Ihdinas Siratul Mustafim. Siratul Lajina. An-Amta. An-Amta. An-Amta dipakai. Siratul Lajina. An-Amta. Kalau di sini, An-Amtuh. Jadi akunya Allah. An-Amtuh. Aku telah beri nikmat atas kamu. Jadi, kamu perbincangkan, kamu sadari, kamu kunyah-kunyah. Kamu renung-renungkan, kamu gunakan. Kan itu tujuannya nanti. Supaya kita sadari. Nikmatku, kata Allah. Yang mana nikmatku itu? Wah, itu maka yang anak kalimat, nikmatku ini anak kalimatnya lagi. Bagaimana nikmatku itu yang aku telah berikan atau telah memberikan aku atas kamu. Nah, ini yang jadi kajian kita yang, ini kan sama orang Bani Israel. Banyak nih Pak, ini Pak yang disebutkan. Cuma, yang perlu kita sadari, orang Bani Israel sudah lah. Waktu itu, mereka itu yang ada di Madinah, keturunan dari Yaakub. Dengan kehadiran Muhammad, itu harapan supaya mereka menyadari begitu hebat nikmat kepada para leluhurnya. Ya, sudah, kita sudah tahu itu sekadar. Tapi yang perlu kita ingat di sini, oh begitu ya. Kalau menyadari nikmat Allah, hidup ini, itu yang sebenarnya disuruh. Yang disuruh menyadari nikmat. Jadi, sadar kita nikmat, nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Kita pakai terus, kita gunakan untuk taat kepada dia. Itu isinya. Isi ayat Al-Quran ini. Kita jangan terlalu larut memikirkan orang bagaimana, orang Yahudi kok tidak mensyukuri nikmat itu. Itu hanya sekadar pedoman. Jadi, seolah-olah begini kalau disimpulkan. Hai manusia di muka bumi, kamu wajib mensyukuri nikmat. Jadi, kita menggunakan nikmat perutama, yang besarnya adalah nikmat yang dipakai dunia. Di antara nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat iman sama ketundukan Islam. Untung saya dapat ini. Kalau tidak dapatlah nikmat keimanan kepada Allah dan ketundukannya, kan dapat kita bayangkan. Ya, dapat kita bayangkan bagaimana model kehidupan. Itu isinya. Ya, baru diterangkan. Di bawahnya ini, ada yang membawa batu, ada bisa terang. Kemudian, sampai di sini ya. Sampai kemarin itu ada yang... Apa itu? Ini lagi. Wajahalah ru'usahum. Dia buatlah pemimpin-pemimpin mereka. Ini nikmat juga. Jadi, model nikmat. Ru'us ya, pimpinan mereka. Tidak pecah belah. Kemudian, begitu juga. Kain, begitu juga. Nabi-Nabi saja. Mungkin untuk perbenaran karat, kata ya. Tapi, pokoknya yang tulisannya ini mengenai nikmat itu seperti ini. Wa'in zalil kutub. Ada kitab yang besar. Seperti Taurat, Zabur, Injil. Al-Latima'an zalahullah ala ummah siwahumma. Ya, ayy. Jadi, maka saya cepatkan di sini membacanya. Kita jangan larut kecuali kita nanti belajar bahasa. Tapi ini isinya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada leluhur orang Yahudi yang sudah mukim di Madinah. Waktu itu datang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mereka pula yang pertama mengingkarinya. Tapi tidak memang seluruh Yahudi. Kan bersuku-suku itu. Di sini, di sinilah kita lanjutkan yang ini nanti ayat ini lagi. Apa itu maksudnya? Jadi, Pak Nawawi masih memberi maksud akimuah sebenarnya ini. Jadi, Pak Nawawi itu akim. Ini pil amar ini. Cuma bentuk banyak. Dirikanlah ada kamu. Akim. Kalau akim itu satu. Kamu dirikan, kamu tegakkan. Jadi, akim, akima, akimu. Pil amar kan enam. Tiga untuk laki-laki, tiga untuk perempuan. Jadi, akim, akima, akimu. Ini munculnya kembali. Jadi, isinya maksudnya. Ini kan maksud ya. Ayatafsir. yang Pak Almarhum Nawawi, rahimahullah, mengatakan, kamu dirikanlah dengan bersyukur. Dengan mensyukuri, bisyukri. Bisyukri tilkan ni'mah. Jadi, kamu tegakkan, kamu penuhi, kamu sadari dengan mensyukur ni'mat. Syukur ni'mat itu artinya itu. Apa arti syukur ni'mat? Menggunakan, pertama menyadari dulu. Menyadari bahwa seluruhnya adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, ada lagi eksplorasinya. Misalnya, ni'mat mata. Sadar kita ini adalah milik Allah. Kemudian, digunakan mata untuk yang baik. Telinga, kehidupan. Jadi, kalau digunakan terus untuk baik, untuk man taatya Allah. Itu, maka itu bertambah dia. Sungguh putambah. Jadi, yang berbahagia hidup itu orang yang menyadari dan menggunakan ni'mat Allah untuk taat kepadanya. Tapi, sebaliknya, orang yang kufur ni'mat itu atau kolil, kan ada di dalam ayat. Kolil amataskurun. Sedikit sekali kamu bersyukur, selain pada jumlah orang yang bersyukur, yang dihargai itu, yang diakui itu sedikit pula. Saya paham maksudnya. Pulang ya, syukur ni'mat itu kan siapa yang bersyukur untuk dirinya. Jadi, bersyukur itu boleh bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibu bapak, bersyukur kepada teman, boleh gitu ya. Jadi, kalau bersyukur kepada Allah, itu dia. Mengakui bahwa seluruhnya ini adalah milik Allah. Seluruhnya yang ada ini. Termasuk yang mencipta. Terus itu, kemudian, kalau yang ada di diri kita atau di lingkungan kita, dikembangkan nanti, itu untuk taat kepada Allah. Kalau begitu, namanya, azidannakum. Kan itu, la insyaqartum, la azidannakum. Kalau kufurni'mat, yang di alam sekitar dan termasuk dirinya, dia tidak menyadari, milik dalam kekuasaan Allah, kemudian dimanfaatkan menurut seleranya saja untuk keinginannya dan untuk kemegahannya. Itu namanya kufurni'mat. Ingat, inna azabila syadid. Azabku akan keras. Maksudnya, hanya penderitaan yang diperoleh. Itu makanya, orang kalau, kalau kita manusia ini, kalau sudah bicara mengenai penyakit, bicara mengenai meninggal, sudah sedih. Sudah merasa enggak enak badan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa nikmat ini digunakan kebaikan, nanti ada kehidupan yang pembalasannya, itu akhirat. Itulah kesimpulan-kesimpulan kaji itu, Pak Tommy. Ya, ibu bapak, ibu. Jadi, kita ini termasuk saya sama-sama itu. Itu makanya saya katakan, siapapun orangnya yang sudah diciptakan Allah, itu yang PR bersama lagi. Apakah kita sudah merasa senang menghadapi kepergian kita? Batu, ibu didih. Apakah sudah merasa senang, perasaan, gitu. Ibu Sabrina, Pak Tommy, Pak Abed, makanya nak muncul nampak. Ada, ibu-ibu. Ada, ada. Oh, like. Itu ambang kombo ulang-ulang. Jadi, waktu berjalan terus. Ini kan waktu berjalan terus ini. Waktu berjalan terus, nanti itu. Al-haqumut saka'asur. Jadi, melehakan atau menyibukkan kamu berbagai kesibukan. Ya, pokoknya untuk menumpuk-numpuk, ada yang berbagai-bagai lah, untuk kepuasan hidup. sehingga kamu pun sudah menziarahi. Itu ziarah namanya. Sebab enggak tempat kita di sana, hanya sebentar saja. Hatta zurutumul maqabir. Makanya ada kalah-kalah. janganlah begitu. Sebenarnya jangan sampai kita lupa. Nah, itu makanya mensyukuri nikmat tadi. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, biar saya tekankan di sini, coba dipertajam merasa ya. Waktu membaca, membaca-bacaan ayat, waktu sholat, waktu jalan, waktu dimanapun kita, coba pertajam merasa bahwa kita tetap dilihat, diketahui oleh Allah. Itu makanya saya katakan, Allah tidak gaib. Yang gaib itu yang diceritakan Allah. Nanti kamu kalau baik menjadi hambaku, kumasukkan ke dalam surga ku. Di akhirat. Kalau tidak baik, nanti kusiksa, kumasukkan di dalam neraka, menderita saat itu, itu yang gaib. Bahwa di kiri kanan kamu itu ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Orang tetap bertanya kepada saya, ya kalau tidak gaib, Allah akan nampak. Di bawahnya juga matanya. Matanya di bawahnya melihat Allah. Coba mata ini lihat saja kepada ciptaannya. Lihat kepada ciptaannya. Kalau sudah nampak ciptaannya, berarti ada dia. Adanya, adanya Allah tidak seperti adanya alam. Kalau adanya alam, berubah-ubah. Untuk menjangkau ke situ, memerlukan pengulangan-pengulangan. Itu maka menjadi ma'arifah. paham ya? Mudah-mudahan Allahumma pakihhum, Allahumma pakihhumna, beri paham mereka, beri paham mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu maka doa itu perlu itu, Allahumma pakihni, beri paham aku. Wa'alimni'l-hikmah. Ajarkan aku ilmu yang mendasar. Gitu ya. Jadi, di sini sedikit. Wa'akim bisyukri tilkan ne'mah. Itu maksud, mungkin almarhum nawawi, rasanya sudah panjang, dia menguraikan ujini ke atas. Terasa juga oleh beliau. Supaya mengerti orang, diulangnya lagi kesimpulan. Jadi, Wa'akimu bisyukri, kan di huruf jar. Ini syukri. Ini seolah-olah dijarkan saja. Sama dengan ini. Jadi cuma kau membaca, bisyukri tilkan ne'mati. Ne'mati. Itu disimpulannya. Ya. Kamu dirikan, kamu tepati, kamu benarkan, cara mensyukuri ne'mah itu. Itu makanya, mana nikmat yang, mana kita yang tidak berada dalam nikmat Allah. Macam sekarang lah kita. Waktu tidur dalam nikmatnya juga. Waktu mati dalam nikmatnya juga. Apalagi waktu seperti ini, hidup dalam nikmatnya juga. Jadi perasaan ini ada terus, bahwa kita adalah, itu makanya, aduk kaji orang, baik itu, awak di dalam Allah atau di luar Allah. Kan begitu caranya. Maka sampai ke situ pengajiannya. Jadi kalau kita ini kan di dalam kekuasaan Allah. Jadi datanglah paham-paham orang. Kalau begitu kita bersatu dengan Allah, yaitu sampai begitu. Padahal Quran sudah menggambarkan. itu dimatangkan itu. Bertasbih kita terus itu. Subhanallah. Subhanallah. Itu sebenarnya akan membersihkan pandangan kita terhadap Allah, supaya jangan macam-macam. Subhanallah. 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 Pasti kalau sudah paham orang, Subhanallah, muncullah Alhamdulillah. Semua ini adalah nikmat atau milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah muncul bahwa ini milik Allah, dia pun sadar. Kesudah-sudahannya memang yang ada, yang tinggal atau yang kekal adalah Allah. Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dipahami itu. Ya, dipahami. Itu makanya ada ayat, Alam yakni nilazi. Kalau nggak salah saya tulis. Mungkin surat apa itu? Anakal ya, 16. Kok belum juga datang paham yang sebenarnya di dalam hati orang mu'min. Dia mahaku mu'min, tapi belum lagi datang itu. Cuma kita bermohon. Baru kita teruskan, kalau kamu mau, baru ini perintah berikut. Kalau di sini kan, Uskuru. Ini bentuk apa ini? Fi'il? Amar. Baru yang keduanya. Ini pun Fi'il Amar juga. Ya, Fi'il Amar juga ya. Aufu bi'ahdi. Aufu ini kan Fi'il Amar juga. Kamu sempurnakanlah, kamu tepatilah, kamu tepatilah, bi'ahdi. Bi'ahdi itu, ini yang belum selesai bahasan. Saya sedang mencari juga ini. Kenapa? Kalau ahdi ini kan bisa saja tanpa bind. Kan bisa andaknya langsung jadi mapul. Aufu ahdi. Tapi selalu pakai Bi. Kenapa dia pakai Bi? Kadang-kadang saya cari-cari di mana di YouTube ini penjelasannya. Ya, kadang-kadang ada. Kadang-kadang kurang jelas atau kita nggak mengerti. Kan, Ba'atu Ibu Didi kan bisa itu ahdi langsung mapul. Aufu ahdi. Kamu sempurnakanlah janji kuih, kok pakai dengan. Ya kan? Kan bisa, Aufu ahdi. Ya ahdi itu kan ada ya-nya. Kalau mapul itu memang baris di atas. Tapi karena disandra oleh ya. Iya, iya. Kan bisa saja aturannya tanpa A seperti ini. Sebentar ya. Misalnya hilang gini. Hilang B-nya. Kan bisa kan? Iya. Bisa nggak? Ahdi. Kalau menurut bahasa bisa apa nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa. Tapi, kenapa? Di dalam ayat mesti pakai apa dia? Pakai huruf jar. Nah, itu makanya banyak di dalam Al-Quran itu. Misalnya kan dalam yang dibaca orang, Inna Aqqayna. Kan pakai Aqqayna. Kan pakai Aqqayna. Di dalam surat Dhuha kan begitu juga. Wala sofa yu'ti. Kan yu'ti juga. Kan Aqqayna. Apa salahnya dipakai Aqqayna. Tapi kalau kepada yang lain, misalnya. Wala sofa yu'ti juga. Kan Aqqayna itu mendatangkan. Kalau Aqqayna mendatangkan juga. Mal farkubayna humah. Itu dikaji orang itu. Kenapa begitu ungkapan? Begitu kaji-kaji orang yang sudah tinggi pahamnya. Cuma kita kan dari mana tahu isi Quran jadinya? Kalau masih datang-datang kami berikan nikmat yang banyak. Kemudian kami berikan pula. Apa bedanya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya saya punya kesimpulan. Siapa yang tidak mengerti bahasa Arab. Bukan berbahasanya ya. Susunan bahasa Arab. Memang kalau mau mendalami isi Quran. Tentu nggak begitu bisa dalam. Paling-paling kalau mau belajar, dengar dari ceramah. Kan ya begitu. Tapi kalau mau belajar untuk lebih dalam, tentu kita mesti belajar bahasa. Tapi apa boleh buat? Memang itulah makanya sering saya sampaikan, bagi generasi muslim di dunia ini, maunya sudah diajarkan seluruhnya. Jadi jangan hanya sepihak, maksudnya sesudut saja dari ilmu Quran itu diajarkan. Nah, itu makanya begini. Jadi, Aufu ini kamu sempurnakanlah. Kamu aslinya, kamu siapa di sini? Kalau menurut teksnya ini, kamu sempurnakanlah dengan janji kuah. Siapa maksudnya kamu di sini? Bani Israel. Bani Israel. Tapi, itu makanya ada berbentuk kata umum, berlaku untuk khusus. Ada nanti berbentuk khusus, berlaku untuk umum. Itu kajian-kajian ilmu Quran lagi. Jadi, ini berlaku untuk semua orang. Jadi, itu maksud saya, sungguh pun kawek nanti bantuk, ikan di laut nanti adang. Jadi, memang ceritanya sama Bani Israel, tapi tembaknya untuk kita juga. Nah, gitu maksudnya. Kalau begitu, kamu sempurnakanlah dengan janji ku. Semoga Allah memberi kerahmat kepadanya. Kamu sempurnakanlah bima. Di sini pakai bima juga dia. Apa saja amartu. Seolah-olah begitu, amartu. Ya, apa saja yang aku perintahkan kepada kamu dengannya. Apa itu? Disimpulkan oleh Pak Nawawi. Minat ta'at. Segala pekerjaan yang harus atau yang wajib ditaati. Yang wajib ditaati. Apa lagi? Wa nahaitu. Ini kan amartu. Ini nahaitu. Nahaitu apa artinya? Nehi. Jadi, melarang aku kamu. Anil ma'asi. Kalau ini kan lawan, ya. Ini to'at. Ini ma'asi. Ma'asi. Ma'asi bentuk banyak. Dari ma'asiah. 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 Terus, apa lagi? Wa minal wafai. Pokoknya awfu. Sama juga ini. Wafak masdarnya. Pokoknya dari penyempurnaan, penyempurnaan wafak awfu, bil amril iman. Dengan menyangkut iman dengan Muhammad. Nah, kenapa ditekankannya oleh dengan Muhammad? Siapa bisa jawab? Bukan. Kenapa kepada Nabi Muhammad ditekankan oleh tulisan Nawawi ini? Madinah Rasul. Ya, bukan. Karena orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad di Madinah. Kan gitu. Ini kalau aslinya kok, yang diharapkan orang Yahudi yang menerima taurat Zabur Injil itu, mereka sebenarnya yang menjadi suhu, menjadi contoh. Tapi rupanya, karena pintar juga iblis, digodanya. Sehingga tidak menerima. Itu habis cerita orang itu. Jangan bina pemikiran awak sama orang itu. Awak. Asal membaca bukuku, awak nanti tarik. Nah, nampu mungkin mau di Yahudi juga. Baik itu ya. Nggak sempurna juga kerja dia. Jadi, untuk memperbaiki hidup kita. Ya, itu makanya di sini disuruh dari kesempurnaan dengan perintah iman, dengan Nabi Muhammad, telah memberi ampun Allah, dan telah memberi atasnya, dan telah memberi keselamatan Allah atasnya. Nah, jadi isinya itu. Nah, jadi Bapak-Bapak, makanya Al-Kawasar, kan ada itu. Inna, toinat, Al-Kawasar. Al-Kawasar itu sebenarnya kita pun dapat juga. Jadi Al-Kawasar itu, banyak penafsirnya itu. Kan boleh saja, jangan takut pula. Al-Kawasar itu nikmat yang banyak, itu makanya dengan ajaran Islam yang kita anut, misalnya mempelajari Al-Quran, taat kepada Allah, sholat, berzakat, berkorban, itu nanti menjadi nikmat yang banyak. Yang tidak terhingga. Misalnya dengan kita memahami ayat inilah, cobalah, carilah pedoman selian dari Al-Quran. Bacalah seluruh buku bagaimana prinsip hidup. Pasti nanti ada yang mirip mengikut gaya-gaya sikit Al-Quran. Ya, boleh diambil. Tapi kalau yang enggak akan parah. Itu makanya Al-Kawasar itu bukan hanya ada yang mengatakan telaga Kawasar di surga, ada yang mengatakan nikmat Al-Quran. Ya, boleh saja. Pokoknya nikmat yang banyak itu adalah yang terutama nikmat keimanan dan ketundukan. Jadi itu makanya kalau kamu sempurnakan, kamu ikutilah ajaran. Ada pertanyaan lagi. Kenapa diutus lagi Nabi Muhammad? Kan sudah ada Nabi-Nabi sebelumnya. Bagaimana menjawab itu? Sudah dirubah-rubah. Sudah dirubah-rubah kita. Nah, sekarang Nabi Muhammad penghabisan. Bagaimana pula caranya untuk mengembalikan supaya apa? Nah, itulah. Makanya ada mengatakan itu. Kita dibagi lagi salap. Ada yang khalap. Jadi sebenarnya enggak itu. Jadi coba diajak pula. Bagaimana caranya? Maka tugasnya para ulama lah. Kan disebutkan al-ulama warasatul ambia. Para ulama, pewaris Nabi-Nabi. Tapi nanti berbeda-beda. Jangan perbedaan terus yang ditonjolkan. Tapi kalau sudah berubah sekali, ya oke lah. Tapi ya diikuti juga. Baru ini lagi. Kalau kamu, ini Pil Amar ya. Kalau mau mengikuti ini, hai orang Bani Israeli, itu asli. Maka ini jawab. Aufu bi'ahdikum. Ini jawab ini. Ini Pil Amar juga. Jadi kalau kamu mau memenuhi ini, janjiku berarti mengikuti Nabi Muhammad, pokoknya taat kepada Allah, menghentikan segala yang dilarang. Ini jawab. Aufu. Jadi, Aufu bi'ahdikum. Aku sempurnakan pulang. Ufi. Ufi bi'ahdikum. Ini Pil Amarnya. Ufi. Ufi ini ada ya-nya. Kalau di sini, Aufu-nya. Ufi. Jadi, kalau di sini kamu sempurnakan janjiku. Kalau kamu mau sempurnakan janjiku. Ufi. 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 Ya, Ufi. Kusempurnakan pula. Kupenuhi pula. Dengan janji kamu. Bi'ahdikum. Jadi, janji Allah disempurnakan pula untuk kita. Apa itu? Ini dia. Maksudnya, Ardi. Ardi ini bukan bumi ya. Coba tako. Apa artinya kira-kira? Ibu Didi. Asal katanya Rodia Ardi. Ridho. Itu dia. Ridha aku. Pil Amar juga itu. Maksudnya, Aku suka. Suka aku angkum dari kamu. Apapun yang kamu terbitkan. Jadi, suka Allah itu dari an ya. Bukan dipakai fi. Kalau fi, Itu kan berarti pada dirimu. Ini enggak. Apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu munculkan. Kan an itu terbit. Jadi, Ardi angkum. Pokoknya, Kamanya payi. Mengece. Suka Allah. Bapikie. Suka Allah. Bakarju. Suka Allah. Berbuat suai. Semuanya suka. Ya. Itu maksudnya. Jadi, Itu makanya. Kan ada pula ayat yang mirip ini. Ingat. Kamu ingatlah aku. Aku akan ingat kamu. Kalau ingat kamu ingat aku katanya, Apa akunya itu? Ingatnya. Ya. Kan ingat apa suruhan. Apa larangan. Ingat kesadaran. Kalau kamu mau ingat aku, Aku ingat kamu. Aku ingat kamu itu apa. Sama ini. Pas. Sama seperti ini. Kalau aku ingat kamu, Kata Allah. Maka aku beri pahala. Aku beri kebaikan. Aku masukkan. Di sini kan. Di sini kan. Ardikum. Ardi angkum. Wa adekhil. Adekhil. Ini mati ya. Bukan. Adekhilu. Ini bukan fiil amari. Fiil mudariknya ya. Ardius. Benar. Arti jawab. Aku reda. Kalau di sini. Adekhilu. 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 Fiil mudarik ya. Aku masukkan kamu. Aku masukkan kamu. Aljanata. Janata jadi apa fungsinya? Ibu-ibu. Maf'ul. Masuk ke surga. Jadi masuk ke surga itu. Itu makanya. Sampai sekarang orang tidak merasa. Merasa. Merasa senang. Yang kan sudah mulai diajari. berpikir. Yang surga itu kan artinya senang. Senang sebenarnya. Yang senang apa? Yang sebenarnya senang itu kita menjadi orang baik. Berpikirnya baik. Pemurah. Apalagi. Tidak dengki. Pokoknya jiwa yang baik. Yang senang. Yang neraka itu penderitaan. Yang neraka itu curiga banyak sama orang. Sudah itu hati dengki. Sudah itu pikiran macam-macam. Cinta dunia. Yang neraka itu maka saya katakan. Kuliah mengenai sarugo. Kalau bisa mendalam. Rancak. Jadi dimanapun berada kita. Sudah mulai dapat persekut surga. Batu Pak Tommy. Dan sebaliknya. Dimanapun kita berada. Kalau tidak hati-hati. Sudah dapat juga persekut. Apa Bu? Ibu Didi. Neraka. Neraka. Gitu. Yang bisa berpikir-pikir seperti itu. Bangsa orang atau bangsa hewan. Bangsa orang. Bangsa orang. Bangsa orang. Tapi karena pintarnya iblis setan. Akhirnya tidak ditemukan. Jadi yang ada senangnya. Senang apa? Yang sering saya sampaikan Pak Bet. Senang. Senang nafsu. Tidak. Senang nafsu. Senang nafsu. Kalau susah. Susah dah? Senang nafsu. Ya. Karena nafsu tidak terpenuhi. Itu saja orang banyak ini. Yang banyak ini. Mungkin termasuk kita juga. Saya juga. Kenapalah susah? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Kenapalah senang? Karena keinginannya terpenuhi. Yang sebenarnya. Kenapa orang ini senang? Karena dia sudah betul-betul menjadi hamba Allah. Itu dan kajinya. Nah. Kita teruskan ya. Sedikit lagi. Maka di sini ada lagi ayat ini. Ini penekanannya lagi. Jadi sungguh pun banyak keterangannya itu. Ditarik lagi kesimpulan. Wah iya-ya. Ayo berlomba. Bentuk apa ini? Kata-bentuk kata dulu. Bukan fungsi. Bentuk. Iya-ya-nya. Bukan wow-nya. Iya-ya-nya. Domir. Domir nasab. Iya. Domir nasab. Kalau dia marfu apa? Kalau marfu. Ini kan mansub nasab. Kalau marfu. Kalau marfu dia anak. Apa? Anak. 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 Iya kan? Iya. Iya lah. Kalau marfu dia anak. Ini sudah pakai iya lagi kan? Kalau tidak pakai iya, lalu anak. Iya. Iya-iya kok. Kalau marfu anak. Kalau jadi kepunyaan apa itu Pak Edi? Jadi kepunyaan dia? Aji. Kalau kepunyaan iya saja dipakai. Ditempel sama kata benda. Misalnya Robby. Kitabi. Kalau dia berganda dengan kata kerja, pakai akunya apa dia? Ayo berlomba. Dia aku dalam arti aku, tapi dia dengan kata kerja. Tapi melengket akunya bagaimana? Kalau kotak 13, yang anak itu bagaimana tulisannya jadinya? Bergandeng sama kata kerja. Ini jadi mi. Tu. 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 Puta-puta pagi kau. Supaya encer pikiran itu. Jadi tu misalnya nasar tu, darap tu, sajat tu. Begitu damir yang empat belas itu. Ini pun gitu juga. Yaya, Yaya, Yahuma, Yahum, Yaka, Yakuma, Yakuma, Natu. Dulu, Ustaz, karena waktu beraja sama guru Ustaz dulu memang enggak. Itu caranya. Disuruh apa. Tapi kalau kini dia di tukar, coba putah-putah sama putah-putahnya paham ya, Wak. Ini namanya damir ya. Bagus. Nah, kalau ini kebiasaannya, fungsinya kan di muka diletakkan ini. Kalau dia yang empat belas gayanya itu, supaya cepat tangkap ya, kan ada iya, Kak. Kan ya kan? Di muka juga letak. Jadi apa fungsinya? Ayo, cepet. Damir empat belas itu diletakkan di muka. Seperti dipatihakan, iya, Kak. Jadi apa fungsinya? Tidak. Menyeru. Hah? Hah? Menyeru. Ini makul bih. Ah, ya. Menjadi makul bih. Iya, menjadi makul bih. Itu makanya di sini. Jadi walaupun panjang ceritanya di atas, didahulukan ini. Kalau baik itu, wajib kepada saya saja. Itu makanya di patiha itu, iya, Kak. Hanya kepada engkau saja. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini saya minta maaf ya. Jadi, tidak mengerti bahasa mengaji tafsir, salah. Ianya kalau mengaji Qur'an itu, jauh bahasanya lebih dalam paham. Dari podo terjemah, diambil melayang-layang, menyukin kemaripai. Itu sebabnya ini dibuat di sini. Kalau sekiranya tidak ada ini, kan sudah ada juga di sini. Di sini kan ada, parhabuni. Ini irhab, pil amarnya ini. Irhab satu. Irhaba, irhabu. Ini fata fliknya ini. Oleh karena itu, takutlah kamu. Ni di sini kan baris bawah. Bukan seperti matak budun. Kan ada laak budun, matak budun. Itu memang non tanuin. Ini enggak. Non tanuin adalah tapi pakeya dia. Berarti apa yang tersimpan di sini? Apa yang tersimpan, Bapak-Bapak? Kenapa perhabuni? Jadi ini nunnya non lilwikayah. Cuma yang tersembunyi di sini adalah ya juga. Seperti niha. Jadi pil amar juga itu. Di sini, enggak pake alib dia. Kalau tasri pil amar 6 kan itu irhab, irhaba, irhabu. Tapi enggak ada ini. Tapi karena sudah ada ini, dihilangkan alib parikah. Namanya alib sirta. Ini nun lilwikayah. Tapi dikasihnya ini. Jadi dua kali. Wa'iyaya parhabuni. Tapi ada orang-orang membaca. Wa'iyaya parhabun katanya. Kalau parhabun, ia-nya hilang. Itu maka dikasih baris bawah. Wa'iyaya parhabuni. Wajib kepada aku saja, maka kamu harus takut. Takut kamu kepada aku. Begitu banyak nikmat kuberikan, kujadikan, segalanya. Kamu takut kepada yang lain-lain. Itu maka orang, kalau kita ini sudah yang kutakuti hanyalah Allah. Tapi bukan berarti anggap penting. Misalnya sama orang, kita anggap penting saja. Aku enggak takut kepada kamu. Takut Allah. Itu sombong. Orang itu kan dihormati. Coba kaji hormat kita dulu. Kenapa orang tua dihormati? Apa alasan? Orang-orang ayah dan ibu dulu. Kenapa ayah-ibu dihormati? Kan ada. Wabilwali deni ihsanat. Mereka lah yang memihara jadah. Kan sudah mengandung kita, memelihara kita. Memang Allah yang belum buka. Tapi kalau orang yang tua, umurnya tua dari kita, kenapa dihargai pula dia? Mungkin dia lebih berilmu. Ada satu lagi, Pak. Karena tuanya, karena umurnya itu, Pak. Jadi umur tua itu, banyak pengalaman hidupnya, sakitnya pun sudah ada mungkin, pengalaman ini sudah ada. Jadi kita hargai dia. Satu lagi, kalau yang Bapak sebut tadi, kenapa orang tua ini dihormati? Karena ilmunya. Jadi ada tiga itu. Karena sudah larut usianya, banyak pengalaman hidupnya, dari segala segi hal. kemudian mungkin lebih banyak ilmunya dari kita. Maksudnya, walaupun kita sudah profesor doktor, tapi kalau dia sudah tua, pasti lebih hebat dia dari kita. Kita masuk dari usmur 25, dia sudah apa? banyak pengalamannya. Sebentar, Pak, ya. Ini anak mau pergi. Sabrina menyambung, Pak. Bapak, Pak. Pak Tua Pemila. Sabrina menyambung, saya mau kasih buku. Oh, sampai, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah disampaikan Pak Albert. Lama ditahu, Pak Albert. Oleh-oleh, Pak Tommy. Hadiah, Pak Hadiah. Hadiah ulang tahu, Pak Bu. Pak Bet. Lanjutlah, Pak Bet. Pak Bet. Ya, anak pergi merantau. ke Aceh. Oh, pulang, Pak. Iya, dari Dinas Bukit Tinggi, sehingga semalam. Jadi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, beserta kajian Al-Quran, ini kan sudah ayat 40. Jadi, sudah 40 ayat sebenarnya yang perlu kita pikirkan untuk kita dari inspirasi ayat ini. Inspirasi ayat ini. Jadi, setelah dibaca, dibaca, berulang-ulang, dipahami, dipahami, oh, paham kita itu. Nanti dibaca, dibaca, dipahami, paham lagi. Dibaca, dibaca, paham. Makin bertambah ilmu, makin banyak pengalaman hidup, makin mengerti kita. Oh, ya, makin benar. Iya, iya, iya. Tapi untuk sampai maksimal begitu, akan memerlukan pengatuan bahasa, memerlukan pengatuan ilmu-ilmu bersangkutan Al-Quran. Kalau enggak bisa, ya belajar. Kalau hanya misalnya, ya okelah dibaca tiap malam, ya enggak apa-apa. Tapi itu, lama-lama setidak pelajari. Sekarang mungkin sudah berbagai pandangan bisa ditampilkan. Sampai ayat 40 atau 40 ayat ini, berbagai kesimpulan itu, jangan takut salah. Misalnya pertanyaan begini. Sudah 40 ayat Al-Quran dibaca, surah Al-Baqarah, apa yang menjadi pokok yang dapat? Coba, misalnya Pak Tommy. Coba silakan Pak Tommy. Apa kira-kira yang tergambar dari 40 itu? Apa ingin mendanggalkan? Apa ingin mendanggalkan? Misalnya, kisah itu ciptaan Allah. Kisah ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa, Pak. Maksud saya begini, karena sudah 40 ayat, dari Al-Quran sampai ke belakang, sudah 40. Dari sebegian ayat itu, apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil? Soal ciptaan, karena lunadolai di ayat itu. Coba, silakan. Ibu Sabrina, coba. Ibu Sabrina dulu. Apa? Pada intinya kita harus jadi orang baik. Iya. Maksud saya, membaca, karena ada ayat sekian sampai 40. Apa yang teringat di situ yang perlu, misalnya kita pakai, atau yang dihindari. Coba. Apa? Coba Pak Bek. Coba Pak Bek. Pertama, manusia itu dibagi tiga kelompok. Yang beriman, yang kapir, dan yang munafik. Jadi, yang perlu kita ambil? Yang perlu kita ambil, kita harus menjadi orang yang beriman. Dengan yang lima itu. Ah, kelompok yang lima itu. Waduh, itu caranya. Hindari kelompok yang disebut kaparu dan munafik. Itu cara memahami Qur'an. Memahami Qur'an itu itu caranya. Makanya banyak orang mengaji-ngaji Qur'an. Kalau tidak bisa, paham banget. oleh karena itu, yang berbahagia itu kan disebut oleh Khadijah Aisyah. Kalau ingin sanat, ingin sanat kan, ingin sanat. Ma sanat kaji. Orang cami. ma sanat panjang. Jadi, bertanya oleh Ishak Rasulullah. Siapakah yang paling berbahagia itu? Rasulullah. Di Jawa Rasulullah. Orang yang berilmu. Bukankah orang yang beribadah? Itu dikajar Rasulullah. Ibadah itu kan tergantung ilmu. Jadi itu memang konyo, perlu awak beraja. Jadi, kalau dimahapun awak hidup, membaca buku, mendengarkan pelajaran, berarti awak syukur itu. Mensyukuri nikmat. Nikmat kemampuan awak. Dipakai. Jadi itu. coba apa lagi yang teringat? Silakan. Sampai 40 ini apa? Silakan. Apa lagi Pak? Ibu Didi. Coba Ibu Didi. Gak ada kedengaran suara lagi. Coba Pak Tommy lagi. Pak Tommy apa? Kalau yang pertama tadi, kita tidak keluar dari yang lima kelompok. Kalau yang kedua, jangan keluar lagi, jadi kelompok. Anam. Matas. Jadi, kita hindari itu. Kemudian apa lagi? Coba Ibu Didi. Ibu Didi. Apa lagi? Dari sudah 40 ayat. Ambo evaluasi lalu. Supaya memahami Quran. kita harus berusaha keras dengan ilmu kita bagaimana kita mendapatkan yang baik nanti. Tidak. Yang maksudnya di dalam, itu kan sudah dari apa, dari ayat-ayat yang kita baca sampai puluh itu apa yang perlu kita ambil lagi? Atau yang dihindari? Atau yang dihindari? Yang larangnya ada itu. Jangan kamu ingkari janji dengan aku. Jadi apa isinya? Yang isinya yang perlu kita ambil, terutama yang dari Bani Israel ini apa? Mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah. Ya, mensyukuri. Nikmat. 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 Ya. Itu. Kita harus menghindarkan kupur. Kupur nikmat. Kupur nikmat. Kupur nikmat memang tidak ada mungkin. Cuma ada sedikit. Coba siapa bisa menerka. Kupur nikmat memang tidak ada kita. Cuma ada kelompok hampir menjadi kupur nikmat. Atau di atas syukur nikmat itu. Eh, di atas. Yang bertentangan dengan syukur nikmat itu ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Mulai. Mulai. Bukan soal syukur. Soal syukur. Kulil. Kulilam. Kulilam matas turun. Kulilam matas turun. Saya bersyukur, tapi saya nge-nge. Tidak saya banding. Jadi begitu makanya saya terasa saya ya. Jadi Quran kalau sudah dibaca berulang-ulang, dipahami. Baru dalam perasaan kita datang. Memang selain dari Al-Quran tidak ada. Tidak bisa memberi pedoman. Inilah pedoman. Cuma karena permainan iblis saja ini pandai dia. Akhirnya itulah kerani ayawak. Bapak-bapak ibu itu ya. Jadi sudah 40 ayat. Kalau dihitung, Pak Bet berapa? 286. Kalau dipelajari, 40. Berapa kali yang 40 lain? Kok 286? 6 kali yang 40 lain? 6 kali yang 40. Itu capek. 6 kali 40. Sudah 65 pertemuan, Pak. Itulah 65 pertemuan. Jadi ulang-ulang saja. Alif lah. Kok sedang duduk-duduk, sedang manung-manuang. Adaripada manung tak karu-karuan. Alif lah. Alay, zalikal kitab. Itu kalimat itu. Zalikal kitab. Awak mengungkapkan, awak lo menjawab. Zalikal kitab. Baah, zalikal kitab itu. La raibapi. Awak lo menjawab. Itu khabar. La raibapi. Atau zalikal kitab la raibapi. Boleh di situ? Baru awak buat. Kudalil mutak. Ada versinya. Baru, yang mutakin siapa? Oh, ada isim mausulnya. Kan ada pelajaran awak itu? Ada anak kalimat. Alay, nabi 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 nabi. Ha. Wayuki munasalah. Tiba wayuki munasalah, berhenti awak sebentar. Layak mengerti bacaan solat nabi nabi bahu. Ha. Mulai yuk. Abang mengkau awak kadang-kadang baca petiha. Itu mengkaukung kajian. Hadirkanlah rasu. Jadi, waktu awak baca ayat itu, nggak perlu jauh-jauh perasaan awak itu. Perasaan awak. Awak kan nggak pernah berpisah sama Allah. Anda tidak pernah berpisah dengan nikmatnya, dengan kuasaannya, segala-galanya. Dalam hati awak pun, isi hati awak tahu. Perasaan itu ada. Jadi waktu awak sholat, itu mengkongsi sabananya. Waktu awak sholat itu, kalau tidak pakai, berarti mengajari diri awak. Itu makanya kalau begini, kadang-kadang kita pakai Allah atau asma'ul husnanya, tapi ada ayat itu pakai engkau kita. Iyaka na'budu. Tapi kalau pakai misalnya, Alhamdulillah pakai Allah. Cuba kau kaji awak sebelum, kau keterangan-keterangan. Aku diungkapkan Pak Nawawi, tujuannya itu sebenarnya. Jadi maka di sini, ini kan ada tafsirnya panjang lagi. Apa maksud perhabuni ini? Ini kan sebenarnya perhabuni. Cuma ini dihapuskan mengundang-undang boleh saja, karena sudah mengandung dia di bawah. Itu makanya orang waktu membaca, Kalau itu, kalau dihilangkan, pakai mati nunya, fatal dari aku. Kalau itu aku masih bisa ditoleransi. Waiyaya perhabuni. Andai kata tidak dibaca orang, ni-nya. Waiyaya kan sudah ada aku di sini. Kepadaku saja kamu takut. Kan bisa. Tapi kalau wama khalaqtul jinnah wal insa illa liak budun, kacau itu. Sebaiknya wama khalaqtul jinnah wal insa illa liak buduni. Buduni. Itu beda itu. Sebab ada iayanya di muka itu. Tapi yang bisa merasakan itu siapa? Coba. Siapa jawab? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang ilmu apa? Ilmu bahasa. Bahasa Arab. Ilmu bahasa. Itulah leluhur kitab Prof. Mahmud Yunus. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu terus. Jadi, kembali kepada yang tadi. Kalau awak pakai misalnya, Kalau pakai antawak, kan berarti balik aslinya, berarti awak kan memang tak pernah pisah semuanya. Dia melihat awak. Dia dalam kekuasaan awak. Ada perasaan. Tapi dia tidak serupa apapun. Tapi kalau pakai dia awak. Kan ada ucapan awak pakai dia atau namunya. Misalnya, Allahu ahad. Ada bedanya terus. Nanti pakai angku awak. Nanti pakai dia. Secara umum. Secara umum. Secara umum. Secara umum. Oke. Kalau Pak Abed. Ya, maaf saya. Diskusi-diskusi sebenarnya kan merancakkan. Kaji tangan malam. Kaji tangan malam. Kaji tangan malam. Tidak perlu tangan malam. Pak Tommy. Pak Tommy. Awak kadang-kadang dalam ungkapan itu dalam bacaan sholat itu kan itu tadi. Kadang-kadang awak pakai engkau dalam ucapan itu. Misalnya, Subhanakallah marabbana. Tapi kadang-kadang. Subhanakallah marabial a'lah. Rabial a'lah. Kalau dengan Subhanakallah kan pakai engkau. Kalau Subhanakallah, Rabbiku. Kalau Rabbiku. Abidahnya kalau awak pakai asma'ul husnanya atau namunya. Daripada pakai engkau. Kalau engkau lama kecil. Balik kaji awak. Berarti awak pernah pisah. Tetap dalam. Makanya saya sebutkan Allah tidak gaib. Cuma untuk sampai ke situ itu memerdokan. Kalau pakai dia apa itu? Kalau dia lebih jauh. Sebenarnya. Oke Pak Edi. Ibu Didi, Pak. Kalau Hua kan dia memang jauh. Kalau itu sudah bersama dia terus. Kalau iya kak. Kalau pakai engkau ya. Iya. Kalau ibu Sabrina. Iya. Kalau engkau kita berhubungan langsung. Merasakan langsung. Kalau dia. Kalau dia kan dia orang ketiga tunggal. Orang ketiga. Itu pengaruh bahasa Inggris tuh. Pak Tommy. Maaf Pak Tommy. Iya kan Pak. Dia jauh kan. Iya. Itu bahasa Inggris. Jadi mana jauh. Tapi Allah tadi tetap bersama kita. Iya kan. Kalau iya kan selalu bersama kita. Kita orang pertama bicara dengan dia selalu. Kalau Hua. Kalau Hua kan dia orang ketiga. Yang ketiga. Berarti jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Wah itu yang salah. Itu menurut bahasa Inggris. Domir itu artinya dekat itu. Domir itu mal dekat. Iya. Kalau domir engkau ya. Kalau domir Hua. Ada pernah disampaikan sama Adi Hidayat. Setiap domir itu tidak berjarak. Iya. Tapi apa maksudnya? Lai sampai Hidayat sampai Sinan. Cuma domir itu tidak jawab. Iya. Tapi maksudnya maka kita dikasih namanya atau domir. Dengarkan ya. Pak Tommy. Pak Tommy. Oh kalau dia mengajari diri sendiri. Itu dia. Itu dia. Mengajari diri sendiri. Untuk kita. Mengajari diri kita itu. Hei lai tawang ton. Huwa bawa hatu. Sebab perasaan awak aku dan tele dalam dunia aku. Gitu ya. Emang dalilnya. Coba lah. Kalau enggak. Kalau dibuat jauh Pak. Jadi. Allahu nurus samawati wal artan. Pakai namanya kita. Berarti mengajari diri. Lai tawang. Basuh Allah. Coba dulu. Tapi kalau antawa telah klub tuh. Jadi. Kalau dipakai nanti istilah bahasa. Kalau orang ketiga. Berarti kan berarti jarak dari awak. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Iya. Jadi. Ayat-ayat nanti. Misalnya kan. Allazi khalafalakumma fil ardi jamiah. Itu mengajari kita itu. Lalu nanti kita mengatakan. Astaghfirullah. Apakeka. Makanya kalau orang. Minta ampun. Astaghfirullah. Jadi. Aku minta ampun kepada Allah. Jadi. Mesti belajar kita dulu. Lai tawang Allah. Tapi kalau astaghfirullah. Sudah kenal kita. Orang. Di muka bumi ini. Makaditus rasul kan. Karena tidak. Tidak mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Untuk mencapai Tuhan sebenarnya itu yang payah. Jadi. Sehingga orang berputar-putar. Ada teori emanasi. Ada fantaisme. Ada. Wihdatul wujud. Ada. Begit-begit. Padahal Al-Quran sederhana saja. Disebutnya. Pokoknya. Dia melihat kamu. Kamu tidak melihat dia. Bingungnya. Dimana kalau begitu. Itu manusia itu. Ar-ra'ahu staghna. Ya. Sampai sini pengajian kita dulu. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan. Ini maka berdoa. Allahumma. Allahumma. Coba sekali lagi. Perasaan ya. Hadirkan perasaan bahwa kita tetap. Tidak pernah lepas dari dia. Dia. Kenapa pakai dia. Mengajari diri kita. Dia sendiri. Allahumma. Fakti. Fakti. Nainiti. Wa'allimnal hikmah. Wa ta'wil. Jadi yang terdorong-terdorong. Entah salah. Entah bagai. Maka kita. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz.